Intro Semangat menggelora memerangi korupsi sejak tahun 1998 mulai kedodoran. Lambat tetapi pasti bangsa ini sepertinya mulai lelah memerangi korupsi. Elit bangsa kian permisif terhadap korupsi. Berita harian ini mengangkat judul Penindakan Korupsi Melemah. Rata-rata fonis pengadilan korupsi kian ringan. Tahun 2016 rata-rata fonis korupsi paling lama 2 tahun 1 bulan. Sementara tahun 2013 rata-rata fonis korupsi 2 tahun 11 bulan. Pelemahan melawan korupsi muncul ketika pemerintah dan DPR menyetujui dibolehkannya terpidana percobaan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang merupakan keputusan politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperketat pemberian remisi untuk koruptor juga mulai dilonggarkan. Tren pelemahan gerakan anti korupsi disayangkan. Presiden Jokowi Dodo punya modal besar memberantas korupsi di negeri ini. Sebagai orang baru dalam percaturan politik, Presiden Jokowi tak punya beban masa lalu. Kejujuran dan ketulusan berbuat merupakan modal Presiden untuk membersihkan negeri ini dari korupsi. Sayang, para pembantu Presiden kadang punya pandangan berbeda soal pemberantasan korupsi di negeri ini. Diskursus pemberantasan korupsi bukan hal baru. Kita kutip tajuk rencana Harian Kompas 14 September tahun 1965. Tajuk itu berjudul dalam ejaan lama, Pencolengan Ekonomi. Harian ini menulis soal pencoleng ekonomi sekarang rame dibicarakan lagi. Dibicarakan lagi sebab sudah pernah bahkan sering hal itu dijadikan bahan pembicaraan. Yang ditunggu oleh rakyat sekarang bukanlah pembicaraan lagi, tapi tindakan konkret, tangkap mereka, periksa, adili, hukum, gantung, tembak. Situasi zaman tahun 1965 ikut mempengaruhi suasana kebatinan harian ini. Namun 51 tahun kemudian, situasi tidak berubah. Kita kembali membicarakan pemberantasan korupsi, bagaimana koruptor bisa memperoleh remisi, atau malah amnesti, bagaimana terpidana percobaan bisa menjadi kepala daerah. Dari sudut pandang tata nilai, kita bergerak mundur. Padahal, seperti dikatakan Kompas tahun 1965, yang dibutuhkan rakyat adalah tindakan konkret, bukan terus-menerus memproduksi wacana, sementara korupsi, kolosi, kickback terus terjadi. Saatnya Presiden belusukan turun ke bawah, melihat bagaimana kickback terjadi, bahkan menjadi-jadi. Tetap merbaknya korupsi menjadi ironi. Kita kutip ucapan praih hadiah Nobel Costa Rica, Oscar Aria Sanchez, skandal korupsi berkepanjangan membuat rakyat frustasi, dan akhirnya bisa melempuhkan demokrasi. Alam pelemahan pemberantasan korupsi sudah menyala, dan saatnya Presiden memimpin sendiri pemberantasan korupsi di negeri ini, dan menunjukkan dukungan politiknya secara nyata.